selamat menikmati kita bunuh aja yuk nanti nanti sabar sabar Pak Jalal cumananya dengan permohonan kami tadi emang lo mohon apa gue lupa kerjaan pak kan lo udah jadi hansip minta kerja sambilan pak buat nambah biaya hidup gak usah lo minta biaya hidup kita emang nambah terus din ya maksudnya menambah penghasilan pak itu baru betul pola pikir kita harus ditetipin dulu baru kita bisa memperbaiki nasib sorry gue lagi gak bisa ngasih kerjaan coba aja ke Malaysia atau ke Arab Saudi ya tolonglah kami ini pak kami ini kan sedang berpuasa dan lagi kesusahan emangnya orang puasa itu gak boleh susah puasa itu diwajibkan bagi setiap orang mu'min gak peduli dia lagi seneng maupun susah sebetulnya Pak Jalal mau ngasih kerjaan apa kagak sih? ih maksa lu ngadu sama dia ya? iya siapa pak? Ustaz Ferry oh Allah sendiri tuh yang ngasih tau Pak Ustaz Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam gimana kabar baik Pak Ustaz Alhamdulillah hehehe Masya Allah hehehe ngomong-ngomong dua manusia titipan ilahi udah nyampe situ oh udah Pak Ustaz udah udah hehehe ya tolong dibantu sebisanya lah Pak kebetulan entekan lagi diberi kelebihan rejeki iya sekarang sih masih lebih Pak Ustaz tapi kalau saya kasih ke mereka rejeki saya jadi berkurang dong oh insya Allah justru nambah banyak Pak nambah rejeki nambah pahala itulah konsekuensi sekaligus kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang-orang kaya seperti Pak Jalal baik Pak Ustaz hehehe subhanallah terima kasih Pak Jalal atas bantuannya Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum